Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 kelas A akan membahas A Communicative Rates in an Age of Absurdity Kami dari kelompok 9 beranggotakan Della Giskamediani, Dianita Inda Astika, Najla Zarani Aulia Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami bab ini Sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, saya akan menyampaikan pokok bahasannya terlebih dahulu Albert Camus merupakan seorang filsuf berkebangsaan Perancis yang lahir dan besar di Algezaia Camus terkenal akan karya-karyanya yang cukup berpengaruh di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah absurditas Pemikiran ini juga ia tuangkan dalam karya-karyanya, salah satunya adalah The Fall Yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini Absurd yang dimaksud oleh Camus The absurd, he writes, is born of this confrontation between the human need and the unreasonable silence of the world Absurditas yang dimaksud oleh Camus adalah ketidakmampuan manusia untuk memberikan tujuan dan makna bagi hidupnya Serta ketidakmampuan manusia untuk mencari jawaban pada Tuhan Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan untuk mengetahui makna kehidupannya Ia butuh sosok yang menjadi pusat dalam menjalani kehidupannya Karena tanpa adanya sosok pusat tersebut, manusia bisa jadi terjebak dalam kebingungan Bingung akan apa tujuan dia hidup di dunia ini Dalam bukunya, The Fall, Camus menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataannya Bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia yang absurd ini punya konsekuensinya masing-masing Sebenarnya apa sih yang mau dibahas oleh Camus dalam buku ini? Existential Homelessness Jika kita mendengar atau membaca kata homeless yang ada di pikiran kita Pasti orang yang tidak memiliki rumah, orang yang tidak punya tempat tinggal, yang tidur di jalan dan sebagainya Yang tidak salah sih, namun yang dimaksud disini adalah bagaimana jika yang tidak memiliki rumah itu adalah eksistensi kita di dunia ini Itulah yang dimaksud existential homelessness Menurut Ronald Arnett, dialog dalam kehidupan manusia itu sangat penting untuk dilakukan Existential Homelessness dapat kita rasakan ketika kita tidak memiliki sosok pusat dalam kehidupan kita Dengan tidak adanya sosok pusat tersebut, kita tidak memiliki pegangan dalam hidup ini Seperti kisah-kisah yang kita tahu dalam kitab suci, itulah pegangan kita dalam dunia ini bagi kita yang beragama Nah, hal tersebut yang menyebabkan kita merasa bahwa hidup ini tidak ada kepastiannya Jika kita tidak memiliki pegangan tersebut, tidak memiliki sosok pusat dalam kehidupan kita Dalam bukunya, The Fall, Arnett menjelaskan Tokoh utamanya yaitu Jeanne Baptiste Clemens Menggambarkan keadaan seseorang yang tidak memiliki pusat sebagai panduan dalam mengambil keputusan dalam hidup Untuk mendukung pernyataan Arnett, Horba menambahkan ketika seseorang tidak memiliki ketentuan Atau alasan dalam hidupnya, mereka juga tidak memiliki kepercayaan terhadap dunia bahkan orang lain Setidaknya ada empat hal yang berhubungan dengan existential homelessness Yaitu ada common center, dialogue, public spare, dan responsibility Kempatnya akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya Common center Martin Buber menyatakan bahwa adanya common center dalam kehidupan manusia merupakan suatu hal yang penting Dengan adanya common center dalam kehidupan suatu komunitas Akan membuat anggotanya lebih perhatian terhadap eksistensi dirinya dan juga orang lain Arnett juga mendukung pernyataan ini bahwa adanya common center akan membuat orang-orang mau hidup bersama Dan memiliki hal untuk dibicarakan bersama dan berpusat Karakter Jean Baptiste Clemens dalam The Fall menunjukkan bahwa mereka yang tidak memiliki common center dalam kehidupannya Akan menaruh pusat pada dirinya sendiri Penggambaran karakter ini diperkuat juga dengan konsep monolog dalam buku tersebut Dimana Clemens hanya bercerita tentang dirinya sendiri Sehingga tidak adanya dialog mendorong seseorang untuk mengalami existential homelessness Dialog Menurut Julia T. Wood, dialog adalah sebuah gagasan yang setiap ucapan atau tindakannya selalu saling menanggapi Dan mendukung dengan ucapan dan tindakan lainnya Seperti yang dikatakan Camus sebelumnya, ia menyatakan bahwa dialog adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan Menurut Christopher Lach, terdapat dua komponen yang sangat penting Yaitu kepastian dan kepercayaan Namun, seiring dengan menurunnya kepastian dan kepercayaan Kita mulai menjalani hidup secara narsistik Bukan karena kita egois, tetapi karena merasa bahwa kisah-kisah moral lama dan kepercayaan yang tidak dapat diandalkan Seperti yang digambarkan pada tokoh utamanya Ketika ia sedang berbicara dengan orang lain, dia tidak benar-benar terlibat dalam dialog tersebut Namun, dia hanya membagikan apa yang dia rasa perlu untuk dibagikan Karena pada dasarnya, dia tidak menganggap bahwa dialog itu perlu untuk dilakukan Public Spare Kurang jelasnya kontribusi komunikasi publik dan pribadi Memunculkan apa yang Hannah Arendt katakan sebagai ranah sosial dari komunikasi Bagian dari proyek filosofi Arendt dalam The Human Condition adalah untuk merehabilitasi perbedaan antara ruang publik dan ruang privat Bagi Arendt, ruang privat menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan rumah tangga dan kehidupan keluarga Sebaliknya, ruang publik adalah ruang bersama yang dimiliki bersama oleh orang-orang dari berbagai latar Di mana ide-ide dipertukarkan dan orang-orang diakuis atas pencapaian mereka Ranah sosial bukanlah ruang pribadi maupun publik dan merupakan fenomena yang relatif baru Kurang jelasnya perbedaan antara ruang privat dan ruang publik Mengundang bentuk komunikasi terapetik yang menambah kebingungan di tengah absurditas Oleh karena itu, faktor ini juga berkontribusi dalam existential homelessness Yang menambah kesulitan dalam mencari home baik di ruang publik maupun di ruang privat Responsibility Existential homelessness adalah sesuatu yang nyata bagi banyak orang yang hidup di tengah absurditas Seperti yang Holba katakan bahwa existential homelessness sudah meresap dalam kondisi manusia Pengalaman ini sering ditemukan ketika seseorang tidak memiliki inti percakapan yang sama Gagal untuk terlibat dalam dialog, ketidakjelasan perbedaan antara ruang privat dan publik Dan menolak merasakan tanggung jawab yang tulus untuk manusia lain Novel Albert Camus de Paul memberikan kisah fiksi tentang existential homelessness Dan menyajikan gambaran yang jelas tentang seperti apa zaman keabsurditasan Conclusion Suatu pengaruh buruk dapat terjadi ketika seseorang melebihi batas maksimalnya Untuk bergantung di era modern terhadap individualisme Dan tidak lagi mampu mempertahankan filsafat hidup di tengah-tengah absurditas Hal ini membuat seseorang mencari makna kehidupannya Dan seringkali merasa homelessness Homelessness disini bukan berarti bahwa Bukan berarti seorang tunawisma Melainkan homelessness disini berarti ketika seseorang merasa sendiri di dunia ini Karena tidak mengerti apa tujuan hidupnya Dan manusia merasa bahwa Ia tidak memiliki tujuan itulah Membuat dia merasa tidak memiliki rumah Atau tunawisma tadi Salah satu pepatah yang menarik Di dalam buku Albert Camus ini adalah pepatah yang mengatakan bahwa Damn if you do, damn if you don't Yang artinya bahwa terkutuk jika kamu melakukannya Tetapi lebih terkutuk lagi ketika kamu tidak melakukan hal tersebut Maksudnya bahwa Albert Camus disini Meminta kita manusia Secara tidak langsung Untuk menghadapi segala sesuatu yang sulit Atau situasi sulit Dengan tidak menyerah atau putus asa Dan menghadapi situasi tersebut Dengan berusaha memberontak dan melawan Itu artinya Albert Camus meminta kita untuk Tidak diam saja dalam situasi sulit apapun Kaitan pokok bahasan dan kasus yang diangkat Kasus yang kami angkat ini adalah Mengenai pandemi COVID-19 yang sudah terjadi Dalam kurang waktu dua tahun ini Mengapa kita mengambil kasus pandemi COVID-19 ini Karena seperti yang disinggung oleh Kamus tentang konsep absurd Adalah kesiasiaan usaha manusia Untuk mencari dan mendabakkan makna kehidupannya Dengan segala keterbatasan dirinya Dan tanpa dukungan dari alam semesta Yang tidak menyediakan itu semua Kasus yang kami pilih adalah Hal yang sedang terjadi saat ini Dan dekat dengan kita yaitu pandemi COVID-19 Yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 Saat ini sudah September 2021 Itu artinya sudah lebih dari dua tahun Pandemi COVID-19 nanti ini Kita hadapi dan Belum selesai hingga saat ini Lalu apa relevansinya Lalu apa hubungannya absurditas Dengan pandemi COVID-19 ini Seperti yang kita ketahui Bahwa pemerintah telah mengerahkan Dan menetapkan berbagai aturan Untuk membuat situasi yang Tidak terkendali ini kembali normal Namun mirisnya Peraturan sebagus atau seketat apapun Tidak membuat situasi kembali normal Mungkin memang tidak ada yang sepraktis itu Atau proses Tetapi jika kita amati keadaan ini Secara terus menerus Atau Jika kita melihat ke belakang Bahwa kasus ini Menurun Kemudian melonjak lagi Dan begitu seterusnya Bahkan muncul lagi varian-varian baru Yang lebih ganas Mereda dan mengganas lagi Seperti yang kita ketahui Bahwa pandemi COVID-19 ini Sempat menurun Lalu Tiba-tiba datang gelombang kedua Yang membawa virus baru Yang seakan-akan lebih ganas Dan lebih cepat menyebar Seakan-akan keadaan yang kita alami saat ini Sama seperti Yang Sisyphus lalui Yaitu tidak berkesudahan Semuanya terasa absurd Absurditas memang tidak dapat Kita elak keberadaannya Karena berada di sekitar kita Dan mengikat kehidupan kita Kehidupan ini memang penuh dengan segala keabsurdan Dan kamu melihat ini sebagai sesuatu Yang menjadi bahan pemberontakan Pemberontakan terhadap absurditas itu sendiri Seperti banyak orang yang masih lebih takut Keluarga tidak makan Daripada terpapar COVID-19 Jadi Pemberontakan di sini adalah Dengan melawan aturan yang telah ditetapkan pemerintah Demi keluarganya Seperti tetap Berjualan padahal sudah dilarang Karena Tanpa Misalkan seorang pedagang Tidak berjualan Maka keluarganya Tidak akan mendapatkan Tidak dapat memenuhi kebutuhannya Oleh karena itu Itulah yang dimaksudkan pemberontakan ini Dunia memanglah absurd Namun kita merupakan Makhluk sempurna yang memiliki Akal budi dan hati nurani Dengan adanya pandemi COVID-19 ini Kita dapat melihat bahwa manusia Saling tolong-menolong Bukan lagi karena ajaran agama Tetapi memang karena keadaan yang mengharuskan Dan adanya rasa kemanusiaan Yang ada dalam diri manusia itu sendiri Jadi Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini Menghadapkan kita pada dua pilihan Yaitu Pementingkan kepentingan sendiri Atau Kementingan bersama Kementingan bersama di sini adalah Dengan memikirkan Kehidupan banyak orang Dengan peduli Dengan mematuhi protokol kesehatan Dan mematuhi PPKM Sekian dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!